Nasib parpol tanpa Capres 2019, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Prof. Samsudin Haris. Dan sebelumnya kami juga sudah menghubungi wakil Ketua Umum Demokrat, Sarif Hasan, namun hingga saat ini masih belum ada respons. Sebelumnya beliau menyatakan akan ikut bergabung dalam dialog kita di pagi hari ini. Prof, ini kalau kita bicara soal Capres, partai-partai yang bukan sebagai basis partai dari Capres-Cawapres, kalau dia mau mendapatkan Kotel Effect itu, dia harus mengidentikan diri bahwa dia adalah memang bagian utuh dari Capres-Cawapres yang diusung. Tapi bentuk mengidentikan diri yang bisa diaplikasikan seperti apa? Ya macam-macam. Tentu ada apa ya, semacam tagline atau apalah yang dikampanyekan ya. Atau mungkin model Nasdem bisa juga ya. Jokowi Presidenku, Nasdem Partaiku. Nah itu suatu tagline, identifikasi ya dengan sosok calon presiden yang bersangkutan. Yang semacam itu. Oke, kalau dari Kubu Prabowo-Sandi kira-kira yang kelihatan akan mendapatkan, apa namanya, Kotel Effect karena dia mengidentikan diri itu? Ya ini agak sulit ya, sebab saya menangkap kesan juga PKS misalnya ya agak setengah hati juga mendukung ya, mendukung Prabowo-Sandi. Dan walaupun secara formal dikatakan, oh kita dukung penuh. Tapi fakta lapangannya menunjukkan mulai kelihatan ya di wilayah ya. Soal apa namanya, calon wakil gubernur DKI juga belum selesai-selesai. Kan itu salah satunya kan? Itu kuncinya, apalagi soal wakil DKI belum tuntas. Dan Partai Demokrat juga menyatakan bahwa dia akan lebih banyak dalam tanda kutip bernostalgia dengan menyampaikan prestasi-prestasi pada saat pemerintahan SBE. Betul, nah sama halnya juga dengan PAN, sebab bagaimanapun di menjelang ya, menjelang batas waktu pengajuan nama pasangan calon presiden, wakil presiden, itu kan masih gamang, masih bimbang. Belum mengambil keputusan. Mau ke Jokowi apa ke Prabowo. Masih ada tarik-menarik di situ. Artinya pengambilan keputusannya kan sangat belakangan. Nah, oleh sebab itu, tidak cukup solid juga sebetulnya dalam mendukung koalisi atau duet Prabowo Sandi. Oke. Prof, kita juga sudah terhubung dengan Pak Sarifasan. Selamat pagi, Pak Sarifasan. Aku dengerin gitu. Halo, selamat pagi, Pak. Pak, ini kakaknya dipanggil. Halo, Pak Sarifasan. Iya. Selamat pagi, Pak. Pagi, 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 Pak. Oke, dengan Rudy di sini, Pak, ya. Oh, Pak Rudy, ya. Ada Prof. Samsudin Haris juga dari LIPI. Pak Samsudin Haris, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Sarifasan. Ya, Pak Sarifasan, ini saya membaca pidatonya Pak SB kemarin waktu pas pembekalan itu. Terus juga ada pernyataan-pernyataan dari Pak Ahai dan segala macam. Ini memang Demokrot akan lebih fokus untuk, apa namanya, pilek. Pilek, ya, Pak, ya, merefresh kembali prestasi-prestasi di zaman pemerintahan, Pak SBY. Jadi, ya, pertama, kami memang dari awal sudah mengamati dan sudah menelaah bahwa memang bagi partai politik yang tidak mengusung Capres dan Jawapres, itu tidak akan mendapatkan, apa, dipahan suara dari masyarakat, ya. Karena memang masyarakat hanya tahunya bahwa memang yang mencalonkan Capres itu adalah PDIP dan Gerindra. Jadi, Pak Sarifasan, maaf. Jadi, buat apa terus mengkampanyekan Capres-Jawapres pada saat pemilu nanti, Pak, ya? Lebih baik fokus bagaimana calon-calon anggota legislatif dari Partai Demokrat ini betul-betul berjuang untuk mendapatkan suara? Ya, jadi yang paling penting bagi Partai Demokrat sekarang ini adalah bagaimana agak meningkatkan elektabilitasnya untuk memperoleh kursi yang sebanyak-banyaknya di DPR. Karena itulah yang menentukan program-program yang akan bermanfaat bagi rakyat. Nah, dan yang kedua, sekalipun demikian, ya, kami tetap komit bahwa kami mendukung Prabowo dan Sandi. Nah, yang menjadi titik krusial kami adalah memang respon masyarakat itu bagi partai politik yang tidak, yang Capres-Capres-Jawapresnya bukan dari partai politik tertentu, itu tidak akan mendapatkan limpahan suara, elektrofot dari masyarakat. Jadi, kami sangat konsen, dan apalagi kami dari 2014 itu suara kami kan, anggota DPR kami 148, 2009, nah 2014 tinggal 61. Ya, jauh tuh Pak? Ya, sehingga 10%. Nah, dengan posisi 10% juga ini, peran kami di DPR itu akan sangat berkurang. Nah, untung itu kami akan singkatkan. Nah, itu yang menjadi persoalan, apalagi dengan undang-undang Pilpres itu, elektrofot, parlemental threshold, ada batasannya 20%. Ya, oke. Pak Sarifasan, ini kan sebetulnya banyak, kalau kita melihat Capres-Jawapres, dan tadi ada istilah kautel of fake, kenapa nggak Demokrat mencoba untuk menidentikan diri bahwa Demokrat adalah Prabowo Sandi gitu? Supaya, apa namanya, efek elektroalnya juga ke partai Demokrat juga? Ya, kami tidak bisa mencoba-coba dalam hal ini, ya. Kami tidak mau melakukan style and error. Bukannya dengan bernostalgia menyampaikan prestasi pemerintahan SBY juga itu adalah mencoba-coba? Ya, justru itu yang kami lakukan. Justru itu, kami mengharuskan kepada para caleg untuk mengingatkan bahwa inilah prestasi SBY. Dan mudah-mudahan bisa terulang lagi, dan rakyat bisa mengingat. Jadi, yang diingat adalah partai Demokrat, karena Pak SBY kan adalah Capres dari Presiden dari partai Demokrat. Itu yang kami lakukan. Oke. Pak Sarif, itu dengan kata mudah-mudahan, bukannya itu namanya coba-coba juga, Pak? Ya. Tadi Pak Sarif mengatakan mudah-mudahan, masyarakat juga masih mengingat dan mau tetap, apa namanya, mendukung. Itu bukannya coba-coba namanya, Pak Sarif. Oh, bukan. Itu namanya berdoa. Usaha diketahui doa, Pak. Ya. Oke. Pak Sarif, apakah Anda dan Demokrat, apa namanya, mungkin juga ini, memberi saran kepada partai yang bukan menjadi basis pengusung Capres-Capres ini juga punya, ini apa namanya, pemikiran yang sama? Masing-masing partai kan punya kebijakan sendiri-sendiri. Ya. Ya kan? Dan kami tidak akan mencampuri urusan partai lain. Ya, ya. Pasti. Kami hanya memikirkan bagaimana partai kami bisa aktif untuk berbakti kepada rakyat. Itu saja. Oke. Targetnya berapa, Pak, untuk Demokrat, Pak? Kami 15 persen. 15 persen? Oke. Oke. Oke, itu naik berapa persen? Kemarin itu, kalau nggak salah, sekitar 10. 10 ya? 9, berapa kalau nggak salah, ya? 9 persen lah. Oke. Oke. Dan Anda merasa dengan bernostalgia itu dan memunculkan sosok AHY, ini akan berdampak signifikan terhadap perolehan suara? Sangat, sangat confidence. Oke. Cuma di sisi lain, Pak Sarif, ini dengan tidak mengkampanyekan Prabowo Sandi pada saat Pilek dan Pilpres yang berbarengan ini, bukannya nanti orang akan melihat bahwa Demokrat ini partai yang setengah hati mendukung Capres-Capres? Oh, tidak, tidak. Tidak begitu demikian. Bukan berarti kami tidak mengkampanyekan Prabowo Sandi. Ya. Kami tetap mendukung Prabowo Sandi. Kami tetap mengkampanyekan Prabowo Sandi, tetapi dalam porsi yang berbeda. Dalam porsi yang berbeda. Porsi yang seperti apa, Pak? Seberapa banyak porsinya? Jadi, prioritas. Prioritas. Oke, oke. Ya. Dalam apa, Pak? Prioritas. Oh, oke. Oh, dalam prioritas. Artinya prioritas pertama itu lebih ke Pilek baru ke soal Pilpres-nya? Betul, betul. Dan itu kan karena momennya bersamaan, ya dilakukan pada saat yang sama, gitu. Oke, baik. Prof, ini menarik sebetulnya pernyataan Pak Sarif Hasan ini. Masyarakat juga bisa menilai, ini nggak all out nampaknya Demokrat ini ke cawapres-cawapres. Ya, kami all out. Kami all out, tapi juga kita kan tidak mungkin menggapai sesuatu bersamaan, gitu, yang sangat penting. Oke. Iya, kan? Iya. Oke, silahkan, Prof. Ya, ini memang dampak dari sistem pemilu serentak itu sendiri, ya. Jadi, memang mau nggak mau fokusnya menjadi terkecah, ya, dari partai politik. Ada Pilek, ada Pilpres. Nah, bagaimanapun apa yang dikemukakan Pak Sarif Hasan, Demokrat mesti fokus juga kayak Pilek. Nah, saya setuju. Saya setuju dengan itu, sebab bagaimanapun tantangannya memang ambang batas parlemen itu kan makin tinggi, ya. Artinya jangan sampai kita mengkampanyekan cawapres-cawapres, tapi ini suksursi untuk di DPR justru malah hilang. Begitu maksudnya? Oke. Iya, nggak ada gunanya juga mendukung Salon Presiden. Kemudian pada saat yang sama, apa, Pilek kehilangan fungsinya di Senayan. Oke. Nah, ini memang soal apa, ya, soal mungkin kiat atau manajemennya. Bagaimana supaya di satu pihak tetap cukup kelihatan solid, ya, mendukung Pak Bobo Sandi. Kalau seperti ini kelihatan nggak solid, ya? Tidak begitu, tidak begitu, sebab bagaimanapun mestinya ya, kalau saya berpendapat, mestinya ada statement publik, DPP, Partai Demokrat, yang menyatakan bahwa secara resmi kita tidak berubah, mendukung Pak Bobo Sandi. Bukannya pernyataan Pak Sarifasan tadi? Bukan, bukan. Ini respon apa yang dilakukan oleh pengurusi wilayah. Selanjutnya kan nggak ada respon sama sekali. Oke, oke. Dibiarkan saja. Oke. Nah, itu mesti ada. Oke. Nah, itu Pak Sarifasan. Halo, Pak Sarifasan. Halo. Ya, Pak Sarifasan. Nah, itu dia menarik sebetulnya, Pak. Ini belum ada pernyataan resmi, ya, dari DPP, bahwa memang ini, apa istilahnya tadi, Pak Prof? Ya, bahwa pencalonan dukungan kepada Pak Bobo Sandi itu tidak berubah. Tidak berubah, gitu. Tapi, tapi ya itu ya, kalau kita melihat di wilayah-wilayah, nampaknya banyak juga yang tidak mendukung, seperti yang diusung oleh DPP, ya, Pak, ya. Pak Sarifasan. Ya. Ya, Pak. Halo. Ya, Pak Sarifasan. Ya. Ya, ini dia. Nampaknya memang belum ada satu pernyataan resmi dari DPP, bahwa Demokrat itu tidak berubah, tetap mengusung Prabowo Sandi, tapi utuh secara keseluruhan yang, apa namanya, itu juga menjadi kewajiban bagi Dewan Pimpinan Wilayah-Wilayah. Ya, kami kan sudah, kami kan sudah pernah mendeklarasi. Hmm. Dan kader-kader, kader-kader utama Partai Demokrat sudah sering melakukan bahwa kita tetap mendukung Prabowo Sandi. Oke. Jadi buat apa lagi, ada statement ulang. Oh, oke. Iya kan? Oke, oke. Jadi itu dianggap sudah cukup lah ya? Deklarasi itu kan cuma sekali. Itu dianggap sudah cukup sebetulnya? Cukup. Cukup. Oke. Pak, tapi di sisi lain ini, ini akan menarik juga mungkin, Prof dan juga ke Pak Sarifasan. Ya. Kalau misalkan tadi kita fokus kepada pileknya, itu menurut Prof ini adalah sebuah keputusan yang betul. Ya. Untuk mengamankan paling tidak caleg-calegnya di DPR. DPR. Karena kalau misalkan kita fokus untuk ke Capres-Capres, kan ini kan Partai Pengusung saling bunuh kan ya? Dalam tanda kutip. Ya Pak Sarif ya? Ya. Ini kan apa caleg-caleg Partai-Partai Pengusung juga itu kan saling, apa namanya? Saling, apa? Membinasakan. Membinasakan. Silahkan gitu. Saya tidak bisa membayangkan. Saling kanibal. Halo. Ya Pak, silahkan. Saya tidak bisa membayangkan kalau Partai Pengusung itu tiba-tiba tidak lolos masuk parah-parah di threshold. Karena fokus apa namanya, mengkampanyekan Capres-Capres, tapi dianya sendiri justru tidak terpilih. Gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Dan itu juga gini, kalau Pak Sarif tidak membayangkan seperti itu, saya justru membayangkan gini. Kalau seandainya Capres-Capresnya itu didukung full oleh caleg-caleg dari partai-partai pengusung, kemudian ada satu partai yang sudah all out, tapi kursinya semakin sedikit di DPR, di Senayan, mungkin jatah di kabinetnya juga semakin sedikit. Kira-kira gitu enggak, Prof? Oh iya, itu bagaimanapun ada hitungan kalkulasi. Pasti akan ada hitungan politiknya ya? Ya, ada hubungannya dengan kekuatan di parlement. Ya. Itu sesuatu yang wajar saja. Itu wajar ya? Tapi yang ingin saya katakan kepada Pak Sarif Hasan adalah bahwa saya sudah mengatakan di sini ya, dalam talk show sebelumnya, sebaiknya ada tim yang terpisah. Saya dapat tiga ya? Tim terpisah? Tim terpisah di DPRD Demokratus yang fokus ke pilek dan yang tetap mengawal pukusan di ini. Jangan sampai campur aduk, nanti publik atau pemilih itu akan bingung. Oke, dan lagi kalau misalkan gini ada caleg A, mengkampanyekan capres, cawapres, dan juga dirinya sendiri. Publiknya juga melihatnya ini saya harus memilih yang mana, mungkin dua kali berpikir juga. Mungkin gitu ya, Prof ya? Betul. Kita jadah sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pak Sarif Hasan, kita jadah sebentar, pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.